Hai hai Jiganers, ketemu lagi sama aku Fanny dan Hei Retsu Dan juga akan Sari Seperti biasanya, kita akan memberikan asupan horor untuk para Jiganers semuanya Kali ini kita masih akan membahas kiriman video seram Dan untuk kalian semua yang memiliki video seram yang nyata Kalian juga bisa kirimkan melalui email rame.jigana.com Oke Jiganers, sebelum reaction videonya Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng channel kita Langsung aja Kak Retsu, ada siapakah di pengirim pertama Oke, video pertama ini ada yang lagi viral lagi Ada seseorang yang berkata bahwa dia tuh suka bermimpi melihat Allah dan juga Rasul gitu kan ya Dan orang-orang tuh menilai bahwa dia tuh the next, bukan the next, tapi dia tuh imam Mahdi gitu Dan dia tuh udah viral di mana-mana Banyak banget mimpinya sampai seratus atau seribu kali Seberapa pokoknya sering banget lah Jadi waktu dia ke Indonesia ditanya oleh R.J. Elfad ya Oh dia pernah ke Indonesia ya? Jadi tentang Indonesia, dia juga pernah berpimpin tentang Indonesia ya Dia juga pernah berpimpin tentang Hajar Aswad ya Oke Berarti di mimpi dia ya Di mimpi dia dia bertemu banyak sekali spiritual lah ibaratnya Bentuk wajah dan postur tubuh Muhammad Kasim Karena udah dijelaskin ciri-ciri imam Mahdi tuh kayak gimana mimpinya Oh iya Padahal itu biasa-biasa Ketika dicocok logika mungkin Tahu tak Nah gimana tak? Banyak yang bertanya-tanya juga sih Terus Nah mimpinya satu persatu menjadi kenyataan Sebenarnya makin lama berjadinya makin viral Tanpa ada yang bisa menghentikannya Permusuhan orang-orang dari berbagai negara Menyebarkan mimpi-mimpinya Benarkah beliau calon pemimpin umat Islam? Iya sih Gak ngetik Kalau misalkan masa ya dia mengekut Mungkin dia gak menyadari bahwa dia tuh Imam Mahdi mungkin Tidak merasa seperti itu gitu ya Dia cuma menyampaikan mimpi-mimpi Dan kejadian spiritual yang dia alami gitu kan Harus disampaikan di mimpinya tuh gitu Iya iya lah Ya kalau misalkan Beneran Berarti kita udah di akhir zaman banget hidupannya Udah banyak Satu persatu kejadian Yang berbunculan Kayak misalkan perang sekarang kan ya kan Semakin meluas hidupannya Nah tapi kalau menurut Kang Sarif Ini mungkin Turunan Nabi juga ya Gak tau juga sih Kalau dari segi keturunan Cuman Ini akan sangat panjang Kalau misalkan saya cerita panjang Iya Secara spiritual Saya pernah bertemu beliau Di dalam spiritual saya Dan kita pernah ngobrol-ngobrol Dan saya untuk Untuk masalah lahir ya Tidak mengerti bahasa dia gitu ya Karena dia itu orang yang Mungkin berbeda bahasa dengan saya Tapi Di dalam Ya di dalam satu ruang spiritual Saya pernah ngobrol Dengan beliau gitu Dan Betul sih Imam Mahdi ini Dia tidak akan Mengaku dirinya Imam Mahdi gitu Cuman ada ciri-cirinya Kalau ciri-cirinya Dari segi bilau ini Ciri-cirinya sangat Sangat kena sekali Karena Imam Mahdi itu Ciri-cirinya Dengan alis yang Ininya agak menyatu Ya tebal Terus dengan Apa ya Kepalanya agak Apa ya Tarang Kotak Ya Apa tuh Lebara Lebara Dengan kepala yang sangat Lebara Agak lontos Lontos betul Terus mimpi-mimpinya juga Beberapa kali jadi kenyataan Dan saya pikir Ketika dia ditanya dunia pun Apakah kamu Imam Mahdi Dia tidak mengaku Saya tidak tahu Saya tidak tahu Seorang biasa ya Saya sama Seorang biasa Dan salah satu hadis Yang menyebutkan juga Bahwa saya pernah baca ya Nabi Muhammad pernah bilang Bahwa Imam Mahdi ini Adalah salah satu keturunan Dari saya Kata beliau Terus Namanya juga mirip Dengan saya Dan betul Ini juga ada Bnya juga sama kan Abdullah Oh iya Tadi kan ada Yang Ada Ada profinya ya Biodatanya Biodatanya Nah ini namanya Muhammad Qasim Nama ayah Abdul Karim Abdul Karim Hampir mirip ya Dengan kenyataan Rasul Dan saya juga Pernah bertemu dengan beliau Pernah ngobrol dengan beliau Di salah satu ruang lingkup Yang mungkin bukan di dunia ya Lebih secara ke spiritual Dan ketika viralnya Ini sekarang-sekarang Di tahun 2021 Kesini Saya itu mimpi Kebelakang-kebelakang Sebelumnya Sebetulnya Dengan Muhammad Qasim ini Ini mungkin Akan jadi pro kontra ya Tapi ya Kita lihat aja lah Kedepannya Jadi gini aja lah Untuk kita ma'umat Jangan bingung ya Carilah ulama Yang mungkin betul-betul Ulama Ikutilah mereka gitu ya Jadi Jangan Mendengar simpang-siru Dan lain sebagainya aja gitu Karena fitnah-fitnah dajjal Udah lepas nih Udah banyak Ini Muhammad Qasim ini Orang soleh sebetulnya Dia dikasih Apa ya Hati atau kelembutan Kebeningan kolbu Sehingga dia itu Bisa mencapai titik Dimana Mimpi Iya mimpi itu Bisa kayak dilapat gitu Nah Dan Imam Mahdi Tidak akan mengaku Bahwa dirinya Imam Mahdi Nah kita lihat aja lah Berarti kita udah ada Di penghujung Kalau misalkan benar ya Dari mimpi-mimpi ulama Yang gak jauh kerangkirnya Udah lepas Terus Muhammad Qasim ini Digada-gada sebagai Imam Mahdi Kalau betul Berarti kita sudah ada Di penghujung jaman Ini jadi lebih Kengaji diri aja Kita lebih mendekatkan diri Kepada Tuhan aja Kalau udah ada Tanda-tanda seperti ini Tapi Wallahu'ala Amin salam Bismillahirrahmanirrahim